Pemirsa, pria pelaku pembunuhan ayah dan saudara kandungnya di Kota Medan, Sumatera Utara ternyata meracuni satu keluarga. Korban dianya ayah setelah meminum racikan racun yang disiapkan pelaku. Pelaku selama ini merasa dikucilkan, apalagi setelah melaporkan saudaranya sebagai pecandu narkoba. Warga Jalan Tengku Amir Hamzah, seh kandung Kota Medan, dikejutkan dengan suara jeritan dua wanita dari dalam rumah yang berlarian. Warga yang berdatangan mendapati Sugeng berusia 50 tahun dan Rizki Salbini, tewas berlumuran darah. Sementara Kertonowi, pelaku pembunuhan, bersembunyi di dalam kamar saat warga sekitar berdatangan, kemudian ditangkap polisi. Hasil penyelidikan polisi sebelum terjadi pembunuhan, Kertonowi menganiaya Sugeng dan Salbini dengan senjata tajam. Dua hari menjalani pemeriksaan di kantor polisi serta tes urin, Kertonowi dinyatakan negatif dan tidak menggunakan narkoba. Kertonowi merencanakan pembunuhan ayah dan kakak kandungnya. Berapa hari sebelumnya sudah kamu rencanakan? Satu hari sebelumnya sudah direncanakan ya? Hasil penyelidikan polisi, Kertonowi bahkan merencanakan pembunuhan seluruh anggota keluarganya, termasuk ibu dan adik perempuannya menggunakan racun. Namun dua korban lolos dari maut karena curiga dengan bau minuman. Ada rencana dia ingin membunuh seluruh keluarganya, karena faktanya di lapangan ketika kita temukan bahwa yang sudah meminum kopi susu bercampur dengan racun ini adalah abang dan ayahnya. Namun ibu dan adiknya tidak jadi meminum karena ada mencum aroma yang sangat tajam. Jadi kalau kita lihat memang dia ingin berpaksud untuk membunuh seluruh keluarganya yang ada di rumah tersebut. Kertonowi selama ini merasa orang tuanya pilih kasih, hanya memenuhi permintaan kakak kandung serta adiknya. Karena pelaku ada memberikan informasi kepada ayahnya bahwa abangnya, sang korban itu tergantungan narkoba. Ketika diinformasikan kepada ayahnya justru si tersangkanya yang disalahin oleh orang tuanya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, serta minuman bercampur racun. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, Ainyus, melaporkan. Wersa tadi beri uang bulanan, seorang istri tewas dibunuh suaminya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sang suami yang merupakan pengangguran menumpang hidup pada korban. Saya membunuh pelaku buron. Duka menyelimuti keluarga pasca tewasnya Johana yang diduga tewas dibunuh oleh rendi suaminya di Dusun Gempol, Banjarnegara, Jawa Tengah. Penganiayaan terjadi saat wanita 21 tahun ini pulang kerja, tiba-tiba dihadang oleh suaminya di tengah jalan dengan mengendarai sepeda motor. Keduanya sempat bertengkar hingga terdengar suara teriakan korban meminta tolong. Saksi mendapati korban terluka di bagian leher dan tangannya akibat senjata tajam. Berupaya menghalangi pelaku yang akan kabur, saksi ikut diserang oleh pelaku dengan senjata tajam. Korban tewas saat akan dibawa ke puskesmas. Ironis, penganiayaan ini diduga di picu lantaran pria pengangguran ini kesal tidak diberi uang bulanan oleh istrinya. Pembunuhan ini sempat memancing emosi warga yang tinggal di dekat rumah korban untuk menyerang rumah pelaku. Amarah warga berhasil diredam oleh kepala desa. Warganya memang sempat mau menyerang ke Kimbol, tapi Alhamdulillah bisa terendam atau terbentung dengan emosinya. Dari perangkat-perangkat saya seluruh mengawal ke desa Kimbol untuk mensegah keemosianya. Polisi masih mengejar suami korban yang buron. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Widodo Waluyo melaporkan. Memicu kerumunan, konvoy pengedara motor yang memakai atribut perguruan silat di Seragen Jawa Tengah diamankan petugas. Namun pelaku dibebaskan karena masih di bawah umur. Inilah aksi konvoy yang dilakukan puluhan warga pada bulan Juli lalu saat berlakunya masa PPKM di Seragen Jawa Tengah. Para pelanggar bergeliling kota sambil mengibarkan sejumlah simbol dari kelompoknya. Pada kasus ini, 12 pelanggar yang menggunakan Seragen Perguruan Silat diamankan. Meski dibebaskan sesuai aturan para pelanggar yang masih berusia 14 hingga 17 tahun, lebih dulu diserahkan ke pihak balai pemasarakatan sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga. Dan juga dikembalikan kepada orang tuanya. Karena memang dari ketujuh anak ini, mereka melanggar. Ataupun undang-undang wabah penyakit. Di mana mereka secara kronologis melakukan konvoy sehingga terjadi pengumpulan massa. Setiap pelaku tindak pidana anak dengan usia di bawah 18 tahun dan terancam hukuman di bawah 7 tahun, wajib diupayakan diversi. Diversi ini merupakan restoratif justice sehingga sanksi tindak pidana tidak dijalankan. Usai diserahkan ke pihak orang tua selama 6 bulan, para pelanggar ini tetap dalam pengawasan dan dikenakan wajib lapor ke balai pemasarakatan. Pemirsa pelaku pembunuhan siswa SMP di Baru, Sulawesi Selatan, ternyata kekasih korban yang sama-sama masih di bawah umur. Sebelumnya korban ditemukan tewas di perkebunan setelah 2 hari hilang. Sebelum terjadi pembunuhan, korban dijemput kekasihnya saat belajar kelompok. Mayat siswi SMP ini ditemukan warga setelah curiga dengan gonggongan anjing di kawasan perkebunan Wainungi, Lompok Tengah, Baru. Pelajar berusia 14 tahun ini hilang selama 2 hari dan keluarga telah melapor ke kantor polisi. Saat mayat ditemukan terdapat luka di kepala dan leher. Setelah melakukan penyelidikan, polisi memeriksa 5 orang saksi termasuk ayah dan teman korban. Korban sebelum hilang sempat berpamitan akan belajar kelompok di rumah temannya. Kejadian berawal saat korban meminta diantar ayahnya untuk belajar di rumah temannya. Sang ayah pulang setelah korban sampai rumah temannya. Diduga sudah membuat janji korban dijemput kekasihnya menggunakan sepeda motor. Korban kemudian tak pernah kembali selama 2 hari. Setelah mengumpulkan keterangan saksi polisi menangkap kekasih korban, pelaku dan korban rumahnya bertetangga hanya berjarak 200 meter. Pelaku juga masih di bawah umur. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengakui membunuh kekasihnya dengan melukai kepala. Pelaku ini, atau pelajar ini, kita juga melakukan prosesnya. Kita masih dalam ini, karena kami juga menunggu hasil otopsi. Tapi untuk lebih dalam kita, atau motifnya kena proses seperti itu, kami juga tidak asal-asalan, karena kita mengkrosekkan dengan hasil otopsi. Kenapa kami belum berani sampaikan, publikasikan, nanti sambil menunggu otopsi mohon bersahabat. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Ada pun barang bukti yang diamankan sepeda motor, handphone yang berisi percakapan, serta alat yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari baru Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, AI News, melaporkan. Pemirsa seorang tukang ojek ditangkap karena menyelundupkan narkoba ke lapas kelas 2B Bangko Jambi. Sabu diselundupkan dalam makanan ringan. Petugas lapas kelas 2B Bangko Kabupaten Merangin Jambi membongkar satu persatu barang bawaan seorang pengemudi ojek yang dicurigai saat mengantar barang untuk seorang narapidana. Benar saja dari pemeriksaan petugas menemukan sabu yang diselipkan ke dalam makanan ringan. Untuk kepentingan penyelidikan, Nabi penerimaan narkotika langsung diamankan di tempat pengasingan oleh petugas lapas. Dan warga benar tersebut sudah kita amankan di pengasingan. Perkara ini sudah kita lanjutkan ke pihak polres dan polres ya, polres merangin. Polisi mengamankan pelaku pengirim untuk pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Dari pemeriksaan pelaku mengaku tidak mengetahui barang yang dibawanya berisi narkotika, ia hanya diminta oleh salah seorang petugas mengantarkan barang untuk masuk. Sementara ini memang kita kemarin kita amankan tukang ojek yang juga mengantar narkotika jenis sabu itu di dalam petang makanan. Memang yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui bahwa ada narkotika jenis sabu di dalam makanan yang diantar. Dia hanya ditugaskan oleh petugas loket yang sudah kita lakukan pemeriksaan untuk mengantarkan ke dalam lapas. Pelaku pengiriman bakal dijerat undang-undang narkotika dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Setelah buron dua bulan, pelaku pembunuhan seorang wanita pengembudi taksi online yang jasadnya dibuang ke semak-semak di Lok Sumawai Aceh diringkus di Jambi. Korban juga mengalami kekerasan seksual. Berakhir sudah pelarian Nurdin, 42 tahun pelaku pembunuhan seorang nenek pengembudi taksi online yang jasadnya dibuang ke semak-semak di wilayah Lok Sumawai Aceh awal Juni lalu. Pelaku diringkus di Jambi setelah buron dua bulan. Dari pemeriksaan pelaku mengakui aksinya merampok korban serta memperkosanya. Aksi kejinya dilakukan saat dalam perjalanan dari Medan ke Lok Sumawai di lokasi sepi, pelaku gelap mata memperkosa lalu menganiaya korban hingga tewas. Korban dibuang dan mobilnya dibawa kabur. Cejak pelaku terdeteksi tim gabungan pelaku yang telah berkeluarga baru tinggal dua pekan di Kabupaten Tebo Jambi. DPO di Ketawai sedang berada di Sungai Bengka. Tidak menunggu waktu lama, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resma Pola Jambi dan Polres Lok Sumawai melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku baru saja tiba di rumah dan pelaku diamankan di halaman depan rumah pelaku. Pelaku kini ditahan di Mapores Tebo untuk segera dibawa ke Mapores Lok Sumawai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo melaporkan. Pemirsa Nikola Sean Purnama, anak dari Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, dilaporkan ke Polsek penjaringan atas dugaan penganiayaan. Korban Ayu Talia menyebutkan Sean telah mendorongnya keluar dari mobil hingga terjatuh. Namun hal ini dibantah oleh Nikola Sean dan mengultimatum Ayu agar meminta maaf dalam 24 jam. Ayu Talia alias Tataanma melaporkan Nikola Sean Purnama, anak dari Basuki Cahaya Purnama atau AHOK, ke Polsek penjaringan atas dugaan penganiayaan. Ayu melaporkan Nikola Sean telah mendorongnya keluar dari mobil hingga terjatuh. Polisi masih menyelidiki laporan ini. Melalui kuasa hukumnya Nikola Sean membantah melakukan penganiayaan. Merasa dirugikan atas laporan tersebut, Sean berencana melaporkan balik Ayu Talia ke Polisi atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu tidak benar, disangkal sama Niko. Bahwa Niko tidak pernah melakukan penganiayaan atau menorong Tania Ayu keluar dari mobil. Yang ada Tania Ayu keluar sendiri dan menjatuhkan dirinya sendiri. Ada hubungan apa Pak Niko dengan Tania? Hubungannya teman. Karena Tania Ayu adalah SPG di showroomnya Rudy Salim. Rencana laporan balik akan dilakukan jika Ayu Talia tidak meminta maaf dalam waktu 24 jam. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pasangan suami istri disekap tujuh orang di sebuah hotel di kota Depok, Jawa Barat. Siapa pelaku dan apa penyebabnya? Selengkap ingin kami hadirkan tetap di serga. Terima kasih telah menonton!